Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, mari kita dengarkan kajian Islam oleh Al-Ustaz Abu Humayro tentang 5 orang yang akan keluar di akhir zaman pertanda telah dekat kiamat Tonton dan simak hingga selesai sehingga kita dapat memahami materi ini Alhamdulillah, kita masih meneruskan tema Kapan Kiamat Kita masih bicara tentang tanda-tanda kiamat besar Yang pertama, Khurujul Dajjal Munculnya Dajjal Alhamdulillah, Alhamdulillah, kita masih meneruskan tema Kapan Kiamat Nabi SAW pernah mengisyaratkan di dalam hadis-hadisnya Bahawa Dajjal adalah satu di antara 5 sosok manusia yang dikeluarkan di akhir zaman Pertama, Al-Mahdil Montawar Yang Nabi SAW bersabda Tidak mungkin dunia ini hilang Sampai Arab dikuasai seorang laki-laki dari keturunanku, kata Rasul Dimana namanya persis dengan namaku dan nama bapaknya persis seperti nama bapakku Muhammad Ibn Abdillah Dan dia akan memimpin manusia dengan keadilan Kemudian yang kedua, Rajulun Yud'a'al-Qahtani Seorang laki-laki yang dipanggil dengan Al-Qahtani Berdasarkan hadis Abi Huraira radiyallahu'an La takumus sa'atu hatta yakhruja rajulun min kahtah Yasukun nas biasa Tidak mungkin hari kiamat tegak Sampai keluar laki-laki dari kahtan yang mengkiring manusia dengan tongkatnya Kemudian yang ketiga, Rajulun Yud'a'al-Jahjah Seorang laki-laki yang dipanggil dengan sebutan Jahjah Berdasarkan hadis Nabi SAW Tidak akan hilang siang dan malam Sampai datang seorang laki-laki dari keturunan budak Yang dimerdekakan, yang menguasai manusia di akhir zaman yang disebut dengan Jahjah Sebagian para ulama mengatakan bahawa munculnya seorang Jahjah dan juga Al-Qahtan Kerana ada yang menyamakan bahawa Kahtan dengan Jahjah itu satu orang Tapi ada yang mengatakan tidak Jahjah sendiri, Kahtan sendiri Lalu kapan munculnya Al-Qahtani dan juga Jahjah ini? Dan apakah keduanya adalah penguasa yang adil ataukah yang zalim? Wallahu'ala Tapi Al-Imam Al-Barzanji dalam kitabnya Al-Isya'ah li Ashratis Sa'ati Bahawa kedua manusia ini muncul setelah Al-Mahdi dan setelah Isa ibn Maryam Setelah Al-Mahdi meninggal, kemudian Isa ibn Maryam meninggal dunia Maka muncullah dua penguasa ini Yang satu dari orang merdeka Al-Qahtani Yang satu dari mantan budak Al-Jahjah Tapi apa keduanya kemudian Raja yang salih Yang meneruskan kekuasaan Al-Mahdi dan Isa ibn Maryam Ataukah sebaliknya Wallahu'ala Tapi ada riwayat yang mengatakan ketika datang Dhusuai Qatayni Yang mempasukan kemudian menghancurkan Ka'bah Sehancur-hancurnya kemudian mengambil pembendaharaan Ka'bah Maka datang pasukan dari Kahtan Yang menghancurkan Dhusuai Qatayni Maasyurah Muslimin yang dimuliakan Allah SWT Kemudian laki manusia yang keempat adalah Dajjal yang kita sedang bahas Yang Nabi SAW Sabdakan Kalau seandainya Dajjal keluar Sementara aku hidup Aku yang akan menghadapinya Tapi kalau dia keluar Dan aku sudah meninggal dunia Maka masing-masing kalian menghadapi Dajjal Dan yang terakhir tentunya Isa ibn Maryam Akan turun di akhir zaman Inilah lima manusia yang disabdakan Nabi SAW Akan muncul di akhir zaman Tapi sekali lagi Kita sedang membahas siapa Dajjal Maasyurah Muslimin yang dimuliakan Allah SWT Kalau dulu banyak para raja Yang mengaku diri mereka Tuhan seperti Fir'aun Kemudian Namrud Kemudian juga Lunuas Dan raja-raja lainnya Maka begitu juga Dajjal Awalnya Menampakkan kesolehannya Kemudian mengaku sebagai Nabi Dan berakhir Mengaku sebagai Tuhan Tapi Dajjal mengaku sebagai Tuhan Kerana Allah SWT Rahi kepadanya keanehan-keanehan yang tidak dimiliki manusia Berbeda dengan Fir'aun Ataupun Namrud Ataupun Zunuas Tidak memiliki apapun Kerana Dajjal lah fitnah terbesar Yang Allah SWT Keluarkan kepada manusia Untuk menguji iman manusia Sehingga wajar Banyak para pengikutnya Di antara banyak para pengikut Dajjal Adalah orang-orang Yahudi Kata Nabi SAW Dajjal akan diikuti orang-orang Yahudi Asfahan Sebanyak 70 ribu Tentara Asfahan Lengkap dengan Atribut-atribut keyahudian di kepala mereka Dan ini pengikut pertama Dajjal Ketika Dajjal muncul Agak akan muncul di Asfahan Di tempat sekarang Mayoritas orang-orang Syiah di Iran Dan kalau kita lihat Asfahan hari ini Banyak orang-orang Yahudi Yang sudah tinggal di kota tersebut Seolah-olah ada isyarat Bahawa Apa yang disabdakan Nabi SAW Sebuah kebenaran Ya Kerana Nabi SAW Tidak pernah berucap dengan hawa nafsunya Nabi itu mengucapkan dengan wahyu Yang diwahyukan kepadanya Dari Allah Jalla fi'ula Tabaraka wa ta'ala Kemudian Dengan 70 ribu pasukan Yahudi Dajjal pun Akan mulai mengelingi itu Tidak ada satupun tempat Tidak ada satupun Tanah Kecuali Injak Dajjal Kecuali Dua kota Yang Nabi SAW Pernah memukulkan dengan tongkatnya Dan mengatakan Hadihi tayyibah Hadihi tayyibah Inilah negeri yang baik Inilah negeri yang baik Maksudnya Madinah Dan juga Mekah Al-Mukarramah Dua kota ini Dibentengi para malikat Tapi dari dua kota ini Keluar para munafikun Keluar orang-orang Kufar Disebutkan dalam hadis Nabi SAW Tidak ada satu jengkal di bumi Kecuali Dajjal akan menginjaknya Kecuali Mekah dan Madinah Karena Dajjal tidak bisa masuk ke dua kota ini Dajjal pun kemudian emosi dan marah Maka kemudian Dajjal pun Menginjakkan kakinya Menghentakkan kakinya ke bumi Maka terjadi gempalah di dua kota tersebut Sehingga berbuk beruntuhan Di mana-mana Para penghulinya ketakutan Kecuali orang-orang yang beriman Kata Nabi SAW Ketika terjadi tiga gempa Akibat tiga hantakan Kaki Dajjal ke bumi Ya khruju ilaihi minha Kulu kafirin wa munafik Tiba-tiba keluar dari Dua kota tersebut Orang-orang kafir Dan orang-orang munafik Dan kedua kelompok ini Akan bergabung dengan Dajjal Kecuali orang-orang yang ikhlas Orang-orang yang bertakwa Orang-orang yang beriman Yang tetap tinggal di dua kota tersebut Kerana mereka yakin Hanya dua kota itulah Yang bisa mengamankan mereka Dari fitnah Dajjal Kemudian Dajjal ketika tidak bisa Memasuki kota Mekah dan Madinah Tetapi mendapatkan Para pengikut dari orang-orang munafik Yang bertinggal di kota Mekah Dan akhirnya keluar dan mengikuti Dajjal Dajjal mulai keliling ke Daerah-daerah di sekitar Arab Sampai-sampai Nabi SAW Kemudian Menjelaskan di antara fitnah Kepada orang-orang Arab Orang-orang badui Arab Orang-orang di luar Mekah dan Madinah Dajjal akan keling di antara mereka Kemudian Menampakkan kesaktian Keanehan dan kehebatan Bisa menghidupkan orang mati Kata Nabi SAW Sungguhnya di antara fitnah Dajjal adalah Dajjal berkata kepada orang-orang Arab badui itu Bagaimana pendapat kalian Imba'atulaka'abaka wa'ummak Kalau ku hidupkan bapakmu Kalau ku hidupkan ibu Atashhadu anni rabbuk Maukah kau bersaksi aku rabbuk Fayaquluna'am Maka orang-orang Arab Jahil pun mengatakannya Maka akan dibentukkan padanya Dua syaitan Pada bentuk ibunya dan juga bapaknya Kemudian Setelah syaitan membentuk ayah dan ibunya Tiba-tiba Syaitan mengatakan kepada anaknya Setelah berhasil kemudian memurutankan Orang-orang Arab yang jahil Dan menjadi pengikut Dajjal berikutnya Maka akan Dajjal akan berari Ketempat lain Ke arah Asia Dan akan banyak pengikutnya dari galangan Yang disifatkan Nabi SAW Wajah-wajah mereka bulat Mata mereka sipit Dan mereka memiliki postur seperti orang-orang Asia Siapa mereka? Mereka yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW Inna Dajjal Yakruju min kibalil mashrik Min madinatin yuqalulaha khurasan Dajjal akan keluar Dari arah timur dari Madinah Yang disebut dengan khurasan Yadbauhu akwamun Dimana akan diikuti oleh kaum Wujuhuhum Al-mijanil mutraqah wajah mereka Seperti perisai-perisai Maksudnya Ada yang matakan mereka adalah Orang-orang asing Non-Arab Ada yang matakan mereka orang-orang Turuk Orang Maghul Orang Tatar Dan orang-orang yang semacam mereka Artinya Dajjal akan dapat Tukungan besar Dari orang-orang Asia Orang Turuk Orang Ajar Orang Tatar Dan tentunya Yang paling banyak menjadi pengikut Dajjal Adalah kalangan wanita Makanya wajar Nabi SAW mengatakan Di akhir zaman Orang-orang yang beriman Saking takutnya dengan istri mereka Saudari mereka Ibu mereka Bibi mereka Maka mereka mengikat Wanita-wanita itu Agar jangan keluar Dan jangan berjumpa dengan Dajjal Ya Kerana para wanita Bisabdakan Nabi SAW Apa namanya Kurang agamanya Dan kurang akan Sehingga mudah mengikuti Ajakan Dajjal Yang sanggup Untuk Memberikan apapun Yang dikehendaki Para wanita Dari perhiasan Kemegahan dunia Dan begitu seterusnya Makanya banyak Kemudian para wanita Murta di akhir zaman Dan akan menjadi Para pengikut Dajjal Masyurah muslimin Yang dimuliakan Allah SWT Sedemikian besarnya Fitnah Dajjal Sehingga wajar Nabi SAW Mengajurkan kita Untuk berlindung Dari fitnah Bagaimana caranya Kita berlindung Dari fitnah Dajjal Apa yang kita harus lakukan Apa yang harus kita baca Apa yang harus kita pelajari Supaya kita mampu Untuk melawan Fitnah Dajjal Tentu ini Pembahasan yang panjang Mudah-mudahan Yang sedikit Ini ada manfaatnya Al-Affu minkum Subhanakallahumma Bihamdika Ashadu an la ilaha ila Anta astaghfiruka Wa tablaik Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh